selamat menikmati di ACL 2 ini berbanding terbalik dengan Lion City yang baru satu kali sih lakoni laga dan menang 2-0 atas JJ FC. Nah bagaimana nih kali ini? Sebenarnya laga ini laga sangat penting ya buat pasif karena jika laga ini pasif nggak bisa raih poin kemungkinan akan sangat sulit untuk bersaing di grup ini lolos ke 16 besar ACL 2. Nah untuk dari itu ya, kita juga akan simak nih bagaimana persiapan kedua tim ini dan ada rekor apa sih sebelum laga ini dan juga pemain siapa aja yang akan absen dan akan ditampilkan oleh kedua pelatih di kedua kesebelasan. Semuanya akan kita bahas secara perlahan aja. Tapi seperti biasa sebelum kita pedas semua persiapan kedua tim ini, saya tetap pohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama. Cukup dengan klik subscribe bagi yang belum subscribe ya aktifin juga notifikasi loncengnya like, share, dan juga komen dan inilah jelang laga antara Persib Bandung kontra Lion City di AFC Champions League 2 di pertandingan ketiga ya Persib Bandung bersiap menatap laga ketiga di AFC Champions League 2 pada Kamis 24 Oktober ini lawan yang dihadapi adalah runner-up Liga Singapura musim lalu yang juga pemuncak klasemen sementara grup F Lion City Sailor uniknya Lion City ini baru melakoni satu laga di ACL 2 yang disaat menang 2-0 atas J. Jang FC karena laga sebelumnya lawan Taipot itu dibatalan karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan sementara Persib sudah melakoni 2 laga dengan hasil 2 kali kekalahan ini 0-1 atas Taipot dan 1-0 atas J. Jang FC Lion City sedikit diunggulkan di laga ini sebab sejauh ini Lion City belum terkalahkan di Liga Singapura selama 6 pekabat bahkan demi lakoni laga di ACL 2 ini operator Liga Singapura menunda pertandingan Lion City berbeda dengan Persib Bandung meskipun di 8 laga di Liga 1 belum terkalahkan tapi Persib harus melakoni jadwal padat di Liga dan juga di Liga Champion Asia tanpa ada penundaan pertandingan sebelum ke laga ini dua tim ini sama-sama raih kemenangan di laga terakhirnya di Liga masing-masing dimana Persib menang 2-0 atas Persebaya sementara LCS menang 3-1 atas Hougang United jadi secara mental dan motivasi harusnya dua tim ini itu seimbang head-to-head dua tim ini belum pernah ada ya sebab ini pertama kalinya dua tim ini bertemu sepanjang sejarah tapi jika kita melihat rekor pertemuan Persib dengan tim-tim asal Singapura seperti Tanjong Pagar Persib ini punya rekor yang apik loh ya sebab Persib ini belum pernah kalah jika melawan tim-tim asal Singapura tapi tentunya ini berbeda dengan di musim ini sebab di musim ini sebanyak 17 pekan yang sudah dijalani Lion City di Liga Singapura Lion City ini sudah mencatatkan 12 kali kemenangan 13 hasil imbang dan 2 kali kekalahan sementara Persib di 8 laga Liga 1 raya 4 kali kemenangan dan 4 kali hasil imbang produktivitas gol Lion City di Liga musim ini sangat melonjak tajam ya sebab sejauh ini Lion City ini sudah mencetak 57 gol dan baru kemasukan 21 gol sementara Persib meskipun jadi tim yang belum terkalahkan di Liga 1 dan jadi tim tersubur di Liga 1 dengan mencetak 15 gol tapi kebobolannya 7 gol gol-gol Lion City ini kebanyakan dihasilkan oleh 2 penyerang mereka yakni Maxim Lestien asal Belgia yang sudah mencetak 10 gol dari 16 laga dan juga penyerang utama mereka Lena Tai asal Jerman yang sudah mencetak 11 gol dari 14 laga ditopang oleh sayap-sayap cepat mereka maka membuat tim ini sangat didaya di Liga Singapura sementara Persib masih bertumpu pada Tyron Del Pino sebagai top scorer sementara Persib dan mengandalkan kecepatan Siro Alves di sisi sayap kalau kita bicara soal market value sebenarnya Persib ini tidak terlalu jauh berbeda dengan LCS Persib ini punya market value 84,21 miliar sementara LCS punya market value 111,16 miliar dan pemain termahal di Persib itu masih dipegang oleh Maklok dengan harga 7,82 miliar sementara pemain termahal di LCS dipegang oleh Bad Ramselar dengan harga 31,29 miliar wow sebuah perbedaan yang sangat jomplang ya nah Persib maupun Lion City Styler sama-sama saat ini diisi oleh 8 pemain asing meskipun dari 8 pemain asing ini kalau kita bandingkan ini sangat jomplang ya dari segi harga sekarang kita akan bahas dari sisi persiapan kedua tim ini ya di kubu Persib Bandung mental para pemain Persib ini sedikit terangkat nih usia menang 2-0 atas Persebaya terlihat ya raut keceriaan terpancar di wajah para pemain Persib tapi tentunya tidak demikian dengan Boyan Hodak sebab 2 laga sudah yang dijalani Hodak di ACL 2 Hodak ini belum raih 1 kalipun kemenangan bahkan belum raih 1 poin sama sekali padahal Boyan Hodak ini terkenal sebagai pelatih spesialis turnamen tapi entah kenapa ya musim ini seolah tuah itu sedikit luntur hilangnya bomber utama Persib yakni David Da Silva membuat tim ini seolah kesulitan berbicara di ACL 2 meskipun di liga Persib masih jadi tim tersubur dan belum terkalahkan tapi faktanya di seluruh squad Persib ini jarang sekali ada pemain yang berpengalaman main di kancah internasional tercatat mungkin hanya Tyron Del Pino dan Kevin Mendoza saja yang sudah pernah merasakan yang namanya AFC Champions League Boyan Hodak sendiri mengatakan ekspektasi publik terhadap Persib sebagai juara Liga 1 akan tampil apik di ACL itu terlalu berlebihan sebab menurut Hodak di ACL itu lawan yang dihadapi bukanlah tim kaleng-kaleng tapi tim-tim yang memang jadi juara dan tim papan atas di Liga masing-masing kalau masalah ini yang jadi persoalan kami kembali mempertanyakan hal ini pada manajemen Persib kan mereka sudah tahu Persib akan main di ACL 2 kenapa tidak dipersiapkan kedalaman squad sudah tahu main di ACL eh striker cuma punya dua yang satu malah ambak-ambakan mulu ya susah untungnya di Liga ini tidak ada yang absen semua siap termasuk David Dasilva yang dipaksa untuk tampil di Liga ini untuk makhluk ya tetap bisa tampil dong kan ini bukan Liga mungkin tersisa Rezaldi Hanusa aja yang masih diragukan bisa tampil menghadapi Lion City Sailor ini ingat banget ya catat banget yang harus diwaspadai Boyan Hodak adalah tim LCS ini memiliki gaya permainan cepat dari kaki ke kaki yang diselingi kumpan lambung cepat ke belakang garis pertahanan lawan yang nantinya dikejar oleh dua sayap mereka yang sangat cepat yaitu Lestein dan juga Syahwal Anwar nah ini yang harus dicermati baik-baik oleh Boyan Hodak sebab ternyata keunggulan atau ke keunggulan dari LCS ini adalah salah satu kelemahan Persib di musim ini sebenarnya Persib di sini agak sedikit diuntungkan sebab bermain di sijala karupat karena Lion City ini terbiasa main di lapangan sintetis sementara ini harus main di lapangan yang rumputnya asli maka yang gak ada jalan lain buat Persib jika masih ingin menjaga asa di grup F ini selain meraih poin penuh di kandang sebab kalau kalah lagi di laga ini maka jalan untuk bertahan di grup F atau mungkin untuk lolos ke 16 besar akan semakin sulit dan berikut prediksi susunan pemain Persib Bandung di bawah mistar ditempati oleh Kevin Ray Mendoza duet centerback ditempati oleh Nick Kuippers dan Gustavo Franka back kiri Edo Febriansah dan back kanan Henhen Herdiana duet jangkar ditempati oleh Deddy Kusnandar dan Maklok sisi sayap ditempati oleh Siro Alves dan Beckham Putra sementara ujung tombak ditempati oleh Dimas Derajat yang ditopang oleh Tyron Del Pino sementara di kubu Lion City Sailor pelatih Alexander Rankovic mengaku sangat antusias menghadapi laga ini apalagi setelah tahu Rankovic akan bertemu dengan Boyan Hodak yang asal Kroasia sebab menurut Rankovic pelatih-pelatih asal Kroasia itu mudah ditebak gaya mainnya sebab Rankovic pun asal Serbia yang notabene sangat dekat dengan kultur Kroasia namun begitu pelatih berusia 46 tahun ini tetap mewaspadai Persib Bandung apalagi Persib bermain di kandangnya sendiri yang memiliki supporter yang sangat fanatik bahkan Rankovic menilai andai saja Lion City ini punya supporter seperti Boboto maka LCS ini akan jadi tim yang sempurna Rankovic sendiri sudah meneliti kondisi stadion si jalak harupat yang memiliki rumput alami memang menurut Rankovic ini akan sedikit menjadi masalah bagi tim LCS tapi dengan kualitas rumput si jalak harupat yang nomor satu Rankovic masih merasa ini tidak akan menjadi masalah ada satu pemain di Persib yang sangat diwaspadai oleh Rankovic yakni Siro Alves menurut Rankovic pemain berusia 35 tahun ini bukanlah pemain sembarangan yang sangat berbahaya jika dibebaskan begitu saja untuk itu perlu double cover untuk menghentikan pergerakan Siro Alves Rankovic sendiri sedikit diuntungkan oleh informasi yang diberikan oleh Song Uyong kita tahu Song Uyong ini pernah main di Indonesia bersama Persebaya dan pernah melawan Persib Bandung jadi sedikit banyaknya Rankovic ini tahu bagaimana gaya permainan Persib kecepatan Syahual Anwar dan Maxim Lestien akan dimaksimalkan demi membongkar pertahanan Persib dari sisi sayap sebab menurut Rankovic akan sangat susah membongkar pertahanan Persib jika dilakukan dari tengah karena harus menghadapi mantan anak asunya di Ado Denhaq yang bernama Nick Kuipers Rankovic ini pernah menjadi asisten pelatih di Ado Denhaq di 2017 silam saat itu Nick Kuipers masih berseragam Ado Denhaq jadi mungkin seperti ini prediksi line-up Lion City Sailer di bawah mistar ditempati oleh Izuan Mahbud trio centerback ditempati oleh Bayler Uraig Tony Datkovic dan Lionel Tan dua wingback ditempati oleh Van Huizen dan Hafiz Nor duet jangkar ditempati oleh Song Wiyong dan Haris Harun sisi sayap ditempati oleh Maxim Lestien dan Shawal Anwar sementara ujung tombak ditempati oleh Lennart Tai langkah versi Bandung kontra Lion City Sailer ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Heron CTI Kamis 24 Oktober 2004 mulai kukul 9.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion di Jalan Harufan Oke itu tadi ya sedikit kisih-kisih jelang laga ketiga sih bagi Persib di Grup F penyisihan grup ya AFC Champions League 2 melawan Lion City Sailer nah bagaimana jalannya pertandingan kali ini dan bagaimana hasilnya dengan laga ini kita akan sama-sama bahas nanti di fakta dibalik laga usai pertandingan ini makanya stay tune terus di channel ini dan juga ikuti terus berita sebut tersepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernik-perniknya hanya di Rio Riaspot terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini Oke sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Riaspot Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh selamat menikmati